Hey JT Lover, perkenalkan saya Jiri dari JT. Kita akan mereview keyboard wireless pertama kali dari JT, yaitu keyboard JT SK1. Penasaran dengan produknya? Simak video ini sampai habis. Pernama-nama, kita akan review dulu packaging dari SK1 ini guys. Di bagian depan, nampak depan nih, ada informasi tentang garansi 2 tahun terus akan dibaru tukar sepuasnya guys. Terus ada di sini, ada tulisan SK1 series. Dan ada 2 poin di sini, ini penting banget guys. Dia 3 million time, key life-nya. Terus yang berikutnya, 3 in 1 multi connection guys. Kita berlali di bagian belakang guys. Yang pertama kita diperlihatkan comfort type. Dan untuk lainnya, kalian bisa langsung lihat di sini guys. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke unboxingnya guys. Oke, aku pilih yang warna hitam ya. Jadi ini langsung buka aja di bagian sini guys. Tempat bukanya ya. Tinggal dibuka aja seperti ini. Ini gampang banget bukanya. Nah, di sini ada plastiknya ya. Jadi lebih aman banget. Nah, aku akan keluarkan dulu. Dapat apa aja ya kira-kira. Pertama, dapet keyboard-nya. Yang kedua, dapet kartu garansi guys. Seperti ini. Seperti ini kartu garansinya ya. Ini ada petunjuk pemakaian juga. Kartu garansi juga. 2 tahun. Terus akan dibaru tukar sepuasnya. Dan di sini ada store-store kita. Titik-titik poin garansinya guys. Oke, seperti ini. Dan berikutnya, kita mendapatkan 2 buah baterai guys. Jadi nggak usah beli-beli baterai lagi guys. Oke. Setelah kita buka plastiknya, aku mau menunjukkan doggle USB-nya guys. Jadi di sebelah sini. Kalian bisa lihat ya. Ada tempatnya. Oke, seperti ini. Kita langsung buka. Nah, ini adalah doggle USB-nya ya guys ya. Nah, biar lebih jelas. Aku tutupin gaya gini. Oke. Seperti itu. Kita langsung lanjut review produknya guys. Jadi di SK1 ini, JT SK1, keyboard wireless pertama dari JT, ini memiliki fitur yang sangat useful banget. Yaitu 3 key button ini. Ini adalah magic key ya istilahnya. Yang pertama ini untuk mengaktifkan doggle yang tadi. Ini bisa di laptop ya. Jadi kalian bisa klik ini. Jadi nanti yang laptopnya bisa nyala. Ini bisa connect ya. Terus yang berikutnya ada Bluetooth 1 dan ada Bluetooth 3 guys. Seperti ini. Bluetooth 1, Bluetooth 2. Gitu. Dan dia koneksinya adalah 2,4 GHz guys. Jadi cepet banget. Jadi gak usah lama-lama langsung ketik aja. Connect aja langsung cepet banget koneksinya. Selanjutnya aku mau membahas tentang desainnya yang sangat minimalis. Pertama kalian bisa lihat ya. Ini slim banget seperti ini. Ini tipis banget guys. Dan ringan. Jadi kalau kalian mau bawa kemana-mana gitu enak banget. Seperti ini. Jadi dia bisa masuk tas ya kan. Bisa masuk ke tempat-tempat yang kalian inginkan. Berikutnya. Kalian bisa lihat ya. Di sini. Dia itu round key. Round key itu adalah tipe key cap ya. Yang kayak gini. Bentuknya solid banget. Jadi lebih nyaman ya guys ya. Kalau misalkan kalian tekan-tekan gini. Dan dia mempunyai fitur silent key guys. Jadi ketika kalian ngetik itu. Jadi dia suaranya lebih halus guys. Jadi enak banget. Gak mengganggu orang-orang di sekitar. Fitur selanjutnya dari SK1 ini. Dia memiliki fitur yaitu auto sleep guys. Jadi kalau misalkan kalian gak pake. Selama 30 menit. Dia akan mati dengan sendirinya. Dan JTS SK1 ini lama banget guys. Key lifetime nya. Jadi dia itu sampai 3 million key lifetime. Jadi kalian itu enak banget. Kalau misalkan sering-sering ngetik ya. Apalagi kalau anak kuliahan. Atau misalkan orang-orang perkantoran. Sering ketik-ketik gitu kan. Jadi gak usah takut akan cepat rusak guys. Karena dia itu key lifetime nya 3 million guys. Jadi lama banget itu. Jadi SK1 ini juga memiliki garansi 2 tahun. Rusakan di baru tukar sepuasnya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan sistem. Kalian bisa claim garansinya. Tapi tidak berlaku untuk human error ya. Di depan saya sudah ada 3 device. Selanjutnya aku akan menunjukkan. Gimana praktisnya SK1 ini. Jadi device yang bernama adalah laptop. Yang kedua ada tab. Dan yang ketiga ada HP guys. Jadi kalian bisa connect 3 device sekaligus. Pertama kita koneksikan pakai USB wireless. Ambil dogel USB dari keyboard. Lalu masukkan di port USB laptop. Selanjutnya nyalakan power dan keyboard siap digunakan. Nah ini udah tersambung dan kita bisa mulai gunakan. Kedua pakai bluetooth. Di keyboard ini ada 2 bluetooth yang bisa digunakan bergantian. Untuk hidupin bluetoothnya tekan sekali pada tombol bluetooth 1 hingga lampunya menyala. Lalu tekan kembali tombol bluetooth 1 selama 3 detik hingga lampu bergedip. Kemudian aktifkan perangkat bluetooth di HP dan tablet. Lalu sambungkan. Nah gini kan jauh lebih simpel. Tinggal di switch langsung ganti device. Balisin chat jadi lebih praktis. Selain itu kalau dibuat ngetik gak bikin berisik loh. Dan desainnya yang minimalis bisa dibawa kemana-mana. Gimana? Tertarik bukan? Yuk buruan beli JT Keeper Wireless SK1 sekarang juga.